Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel selera ikhicaraku baik teman-teman, kali ini saya mau bikin telur pindang telur gitu teman-teman ya tapi kali ini telurnya itu adalah telur telur puyuh teman-teman ya ini saya beli setengah kilo, kurang lebih isinya itu di empat puluhan kayak gitu ya ini request anak-anak karena kemarin sempat ada bikin yang telur ayam tapi mereka ingin katanya dibikinin dari telur puyuh oke teman-teman saya siapkan disini untuk perebusannya dan terus saya tambahkan sedikit garam sebelum saya rebus airnya saya kasih garam tadi 1 sendok makan nah sekarang sudah siap saya rebus dan sudah lagi saya nyalakan apinya dan kita tunggu sampai telurnya matang karena ini telur puyuh jadi gak terlalu lama untuk perebusannya teman-teman ya cukup beberapa menit saja dari mendidih sudah cukup matang ada pun bumbu-bumbu nanti sama seperti halnya kita bikin tempe bacem seperti itu dan ini nanti bumbu-bumbu ringgianya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi ya teman-teman ya nah sekarang sudah saya angkat dan sudah saya ganti dengan air adem air adem aja ya bukan air dingin nah ini saya mau kupas dulu tadi sempat saya pecahkan kayak gitu pakai di bukul-bukul gitu tadi saya sempat saya geleng-geleng gitu tapi tidak sampai remuk teman-teman ya untuk memudahkan pengupasannya teman-teman nah seperti ini tuh seperti ini dan dilanjut semuanya harus sampai selesai untuk dikupas teman-teman ya oke teman-teman saya kembali mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di channel saya ini untuk menonton video-video yang saya upload dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir menemukan channel ini jangan lupa teman-teman kunjungi terus channel ini karena disini ada banyak tutorial-tutorial bagaimana cara memasak dan terutama itu harus dengan bahan-bahan yang mudah dicari dan terutama berharga yang maksudnya secara ekonomisnya sangat ekonomis sekali dan ini kayak bumbunya saya disini pakai garam 1 sendok teh lalu ada bawang merah bawang putih saya pakai 3 siung ini ketumbar teman-teman ya ketumbar yang sudah saya sangrai dan ini sudah saya blender jadi ketumbar bubuk teman-teman ya ini lebih wangi sekali kalau untuk bikin bateman kayak gini kalau ketumbarnya itu sudah disangrai teman-teman ya ini saya ulek dulu uleknya tidak harus sampai halus sekali seperti halnya bumbu untuk masak yang santan kayak gitu enggak usah karena ini nanti akan direbus agak lama juga jadi cukup seperti ini aja sudah cukup nah ini saya tambahkan gula merah saya pakai 1,5 keping teman-teman ya sebetulnya sih tidak harus saya banyak banget satu pun juga cukup deh ini agak kemanisan sebetulnya karena nanti ada masih ada kecap manis nah saya lumatkan semuanya disini dan saya juga pakai lengkuas lengkuas langsung saya tumbuk saja saya keprek disini lanjut ini ada asem asem jawa teman-teman ya lalu ada daun salam saya pakai 4 lembar ini saya persiapkan untuk di perebusannya teman-teman ya nah selalu saya kalau lagi masak pakai cobek selalu saya saya gojagi kayak gitu ini saya pakai kecap manis saya pakai 2 sendok makan teman-teman ya oke kita sekarang campur rata aduk-aduk rata tambahkan air secukupnya saja kalau mungkin ada teman-teman lebih enak kalau pakai air kelapa ya teman-teman ya tapi karena ini dadakan saya tidak ada air kelapa ya sudah pakai air biasa saya sudah cukup oke saya masukkan telur yang sudah saya kupas tadi nah seperti ini teman-teman ya telurnya ini sebetulnya telur kecil-kecil sekali jadi saya pakai wajan yang tidak terlalu cekung sekali jadi kelihatannya itu banyak gitu oke ini saya tambahkan kaldu bubuk teman-teman saya pakai kaldu bubuk yang rasa ayam saya pakai 1 sendok teh saja cukup karena ini saya pakai cuman setengah kilo telur teman-teman ya telur huyuh gitu oke kalau untuk perebusan prosesnya ini ya memang agak lama karena memerlukan waktu mungkin jarak 6 jam lagi nanti baru menghasilkan warna yang kecoklatan teman-teman ya ini sudah mulai susut tapi nanti ini saya tinggal dulu saya biarkan dulu untuk adem nah ini saya lanjutkan lagi nah setelah 6 jam saya lanjutkan lagi untuk di rebus lagi jadi seperti ini sudah mengering dan ini hasilnya nah ini sudah siap untuk dinikmati kembali saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya semuanya jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar teman-teman ya dan jangan lupa untuk teman-teman juga yang baru pertama kali hadir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya kembali lagi dan video kali ini sudah cukup sekian teman-teman ya sudah selesai kita masaknya dan ini adalah hasilnya sebelum saya undur diri kembali lagi saya mengucapkan terima kasih sampai jumpa teman-teman di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati